Halo Bun Dapat merasakan si kecil yang bergerak-gerak di dalam kandungan Selain itu di fase ini Mungkin keluhan-keluhan yang mudah rasakan di trimester pertama Seperti morning sickness dan mood swing Akan mulai berkurang dan mudah dapat menjalani kehamilan dengan lebih nyaman Nah dilansir dari baby center Yuk kita simak apa saja ya Yang terjadi pada janin di trimester kedua kehamilan ini Yuk kita bahas Bun Eits sebelum dimulai Jangan lupa support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda Semakin semangat Menyampaikan informasi yang bermanfaat Pada minggu ini janin mulai dapat memproduksi urin Janin bunda mungkin sudah mulai menolong air ketuban Dan mengeluarkan urin Yang kemudian akan ditelannya kembali Hal ini terus dilakukan janin secara berkala Sekaligus untuk menjaga volume air ketuban Tulang mulai mengeras terutama bagian kepala dan tulang panjang Meskipun begitu janin masih memiliki kulit yang tipis dan transparan 2. Minggu ke 14 Di usia ini tubuh janin semakin berkembang Sehingga kini bentuk tubuhnya lebih proporsional dibandingkan sebelumnya Organ-organ vitalnya pun mulai berkembang dengan pesat Karena ukuran tubuhnya kini lebih proporsional Maka leher janin pun menjadi lebih jelas Dan sel darah merah terbentuk dalam limpa Uniknya berkat impuls otak Janin mulai melatih otot-otot wajahnya Sehingga terkadang membentuk ekspresi-ekspresi yang lucu 3. Minggu ke 15 Pada minggu ke 15 Kaki janin sudah tumbuh lebih panjang dari lengannya Dan ia sudah bisa menggerakkan semua persendian Serta anggota tubuhnya Jika beruntung Maka sebentar lagi bunda mulai dapat merasakan gerakan Atau tendangan yang dilakukan olehnya Perkembangan tulang terus berlanjut Serta pola kulit kepala dan rambut halus janin Yang disebut ladunggo juga mulai terbentuk 4. Minggu ke 16 Di minggu ini Berat badan janin terus bertambah Karena berkembangnya organ dan tulang janin Kini kepalanya sudah mulai tegak Dan kakinya jauh lebih berkembang Jantungnya mulai bekerja dengan baik Dan sudah bisa memompah sekitar 25 liter darah setiap harinya Jika beruntung Bunda dapat melihat jenis kelamin janin Melalui pemeriksaan USG Di minggu ini Bunda mungkin mulai merasakan gerakan janin Meskipun masih sangat halus 5. Minggu ke 17 Pada minggu ini Janin sudah memiliki kerangka Yang berubah dari tulang rawan yang lunak Menjadi tulang yang keras Sehingga membuat janin bergerak lebih aktif Dari sebelumnya Jantungnya bahkan kini mampu mengompah Sekitar 100 liter darah setiap hari 6. Minggu ke 18 Pada minggu ini Telinga janin mulai terbentuk Meskipun belum sempurna Karena masih sedikit menajol dari kepala Matanya mulai menghadap ke depan Dan sistem pencernaannya sudah mulai bekerja Lalu di paru-parunya terdapat tabung kecil Yakni bronchiolus Yang mulai berkembang di ujung cabang Di tabung tersebut Kantung pernafasan pun mulai muncul Hal ini penting untuk mendukung Kemampuan bayi bernafas Saat ia lahir nanti 7. Minggu ke 19 Pada minggu ini Kemampuan sensorik janin mulai berkembang Janin sudah mulai belajar Untuk mengetahui bau Rasa Pendengaran Penglihatan Dan sentuhan Pada periode ini Lapisan berminyak Yang disebut Vernix caseosa Mulai menyelimuti bayi Untuk melindungi kulitnya Dari gesekan Pada minggu ini Bunda mulai dapat memberikan Berbagai stimulasi Untuk melatih kemampuan sensoriknya 8. Minggu ke 20 Kini bunda sudah berada Di tengah jalan kehamilan Tentu sudah banyak hal Yang bunda lalui Dan bunda melakukannya Dengan baik Saat ini Janin Terus melatih kemampuan sensoriknya Salah satu yang menunjuk adalah Kemampuan indera perasanya Yang mulai dapat merasakan Rasa makanan Yang bunda konsumsi Melalui cairan ketuban Itulah mengapa Saat bunda makan makanan yang manis Janin akan bergerak Lebih aktif 9. Minggu ke 21 Pada usia ini Bunda mungkin akan Merasakan janin Lebih aktif bergerak Sebab janin Sudah mulai bergerak Dengan menendang Dan mendorong perut bunda Dari dalam Hihi Refleks sederhana Seperti mengisap jempol Juga mulai terlihat Pada minggu ini Alis dan kelopak matanya Mulai tumbuh 10. Minggu ke 22 Di minggu ini Kemampuan janin untuk mendengar Menjadi lebih baik Ia secara samar-samar Dapat mendengar suara yang ada Di dalam kandungan Seperti suara detak jantung Atau suara dari organ pencernaan bunda 11. Minggu ke 23 Di periode ini Pola-pola mulai terbentuk Di telapak tangan Dan kaki janin Yang nantinya akan berkembang Menjadi sidik jari Dan jejak kaki Pendengarannya berkembang Dari sebelumnya Bahkan secara samar-samar Janin dapat mendengar suara Yang ada di luar kandungan Sehingga bunda dapat Menstimulasinya Dengan mengajak yang berbicara Atau mendengarkan suara-suara Yang lembut dan baik 12. Minggu ke 24 Memasuki minggu ke 24 Kulit bayi mulai mengerut Berubah dari merah muda Menjadi merah Karena darah yang mengalir Di sepanjang pembuluh kapiler Ukuran tubuhnya Menjadi lebih proporsional Dan tak lama kemudian Ia akan mulai menggemuk Hihi 13. Minggu ke 25 Saat minggu ke 25 Lemak-lemak akan mulai Mengisi kulit si kecil Ya kulitnya yang tadinya keriput Akan mulai halus Dan ia akan semakin terlihat Seperti bayi baru lahir Saat bunda melakukan Pemeriksaan USG Bantu Janin bertumbuh Dengan mengkonsumsi Makanan yang bergizi ya bun 14. Minggu ke 26 Pada usia ini Janin mulai dapat Merespon suara-suara Yang ia dengar Dengan pergerakan Pola nafas Serta detak jantungnya Oleh sebab itu Hindari suara-suara bising Yang mengagetkan Janin Karena dapat membuatnya terkejut Janin juga mulai menghirup Dan mengeluarkan sedikit cairan ketuban Yang sangat penting Untuk perkembangan paru-parunya 15. Minggu ke 27 Memasuki akhir trimester ke 2 ini Sistem saraf Janin Semakin matang dan sempurna Janin juga akan bertambah gemuk Serta kulitnya menjadi lebih halus Kelopak matanya sudah menyatu Dan tertutup Janin bahkan bisa mulai berkedip Sebagai responnya terhadap cahaya Selain itu Janin mungkin akan mengalami cegukan Sebagai salah satu Pematangan sistem pernafasannya Nah itu dia bun Seputar Janin di trimester ke 2 Tetap semangat ya bun Dan bantu Janin Mengoptimalkan tumbuh kembangnya Dengan menjaga pola hidup sehat Serta senantiasa berpikiran positif Semoga informasi ini Bermanfaat ya bun Sekian Oh iya bun Untuk informasi Serta artikel menarik Dan bermanfaat lainnya Seputar kandungan Persalinan Serta parenting Saat ini sudah dapat bunda kunjungi Di situs web kami Di www.duniabunda.id Jangan lupa dikunjungi ya bun Jangan lupa dikunjungi ya bun